Selamat menikmati Tidak boleh bengok-bengok Mulai dari judul Judulnya A Maka ratanya harus A Fokusnya harus A Rukusan masalah harus A Oke, teori Harus A Data Harus A Analisisnya Menggunakan teori A Kesimpulannya Bisa A1, A2, dan A1 Jadi sekali kita bilang A harus A Yang paling terjadi judul A Latarnya B, latarnya C Oh ini tidak bisa Ya terjadi judul A Fokusnya A Fokusnya B, C Tidak bisa A sebuah Iya Masalahnya Judul A Masalahnya Ini tidak bisa Pokoknya A, A sebuah Ini sudah gampang Sebenarnya kita paham Judul A Latar A Fokus Rati Ini harus A Jangan pakai teori C Pakai teori G Datriya Tiamin Hatambil B Hatambil B Oke Pak Nah apa yang dimaksud dengan Teori A Apa yang dimaksud dengan A di sini Yang dimaksud A di sini adalah Bidang dan fokus pada diri Ingat Pak Judul itu ada tiga Ingat Pak Judul itu isinya tiga Fokus Bidang 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 Pak Pak sudah apa Dulu itu isinya tiga Ada fokus Ada bidang Ada lokus Yang disebut A di sini Yang pertanyaan ini fokus Terutama Dayaan kedua bidang Jadi kalau kita sudah fokus A Bidang A Artinya latar Nah itu harus A A Seperti Sesudah Bidang Contoh 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 judul Ya Contoh judul Analisis 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 Pesan Dakwah Online Analisis Pesan dakwah Online Puas Di media sosial Youtube Di media sosial Ini Tanya Mas Boleh Ditambil Jujurnya Biasanya Dalam Mengingatkan Ketakwaan Di kota Makassar Boleh Dalam Mengingatkan Ketakwaan Masyarakat Di kota Makassar Fokus Yang mana fokus disini pak Yang fokus disini adalah Analisis Pesan dakwah Pesan dakwah Analisis Pesan Ini fokus Pesan dakwah Analisis Ini sebenarnya Ini yang kembali Pesan dakwah Ini Pesan dakwah Itu fokus Pesan dakwah Pesan dakwah Bidang Bidang ini Kalau ini Jadi lokus Maka ini Jadi bidang Ya Tapi Kalau ini Jadi bidang Ini Jadi Lokus Kota Makassar Oke Jadi tidak salah juga Pak Gerti bilang Nah online Oke Ini bisa jadi Fokus Oke Bidang ini Adalah Media sosial Youtube Ini bidang Oke Kemudian Lokus Nah Lokus itu Lokus ini Bisa meningkatkan Ketakwaan Atau kota Makassar Permasalahan Yang kita tadi Meningkatkan Ketakwaan Ketakwaan Nah Begitu kita Fokus Analisis Pesan dakwah Online Bidangnya Media sosial Dan Lokusnya Makassar Maka kebawah Ini Yang Atau Ini Ini sudah Harus kebawah Ini sudah Satu Garis lurus Oke Latar Jadi kita sudah Dapat Judul Judul Terdiri dari Fokus Tambah Bidang Tambah Lokus Contohnya Ini Nah Latarnya Bagaimana Ya Tentu Saja Latar Bagaimana Fenomena Da'wah Online Jangan Fenomena Da'wah Offline Itu Tidak Sesuai Bagi Jangan Fenomena Tidak Kalah Tidak Remaja Jangan Fenomena Banyaknya Kerimanya Ini Tidak Ketemu Yang Fokus Pesan Da'wah Yang Fokus Disini Bagaimana Fenomena Da'wah Online Ya Kan Kemudian Fenomena Da'wah Online Dengan Berbagai Bentuk Pesan Ya Ada Suara Ada Gambar Ada Ada Video Oke Jadi Dulu Saya Analisis Pesan Kemudian Dari Berbagai Fenomena Da'wah Berbagai Berbagai aplikasi Yang Digunakan Macam 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 Ini Mensos tidak apa-apa kita sebut disini Bata-bata mensos Ada Instagram Ada FB Tapi ini nanti harus kita menjelaskan Ini yang saya maksud tadi Kalau judul A Latarnya harus A Oke Pak? Oke Pak? Oke 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 Nah Selain fenomena Kita ulas ini Di latar itu juga Kita ungkapkan Hasil penelitian Atau bagaimana perkembangan penelitian Atau informasi mengenai Fenomena dakwa ini Sudah berapa banyak diteriti Apakah masih banyak layar yang diteriti Itu kita jelaskan disini Mengenai Apa ya Mengenai Penelitian-penelitian Penelitian Penelitian Yang tersebut Ini tujuannya Untuk menemukan Cerah Penelitian kita Kenapa kita sebut Bacor telah menemukan Penelitian dakwa Dakwa Di FB Bacor telah melakukan penelitian dakwa di Instagram Ternyata Ada juga Siapa lagi Budi Meneliti Fenomena dakwa di Youtube Oke Tapi Belum ada yang meneliti Pesan dakwanya Puas Nah itu bisa kita jeliti Oke Sehingga ini adalah yang menjadi alasan Dengan melakukan penelitian ini Kita bisa menambah Kita bisa memberikan Satu Temuan baru Kita bisa memberikan satu tinjuan baru Nah ini sudah ketemu Jurnal dengan latar Ketemu tak? Satu nafas Satu nafas Bagaimana? Bisa Fokus Ya Di situ ada dua Fokus dan deskripsi fokus Artinya kalau sudah bikin begini Masih salah juga Sudah kelewatan Sedul pada Denitian tidak begini Terakhir dari situ Sudah fokus 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 ini Wah ini kata ini Rasmi Jadi tinggal disebut Fokus menelitian Ini adalah ingin Mengkaji Meneliti Apa pesan-pesan Dan orangnya begini Di sini-sini Dalam rangka Apa dan sebagainya Boleh kita tambah-tambahin Tapi jangan keluar dari sini Ini kata kunci ini Ini judul ini Ini juga bilang Fokus ini Fokus penderita ini adalah Karena Apa misalnya begini Buas ini termasuk Dari yang sosial Bukan itu Bukan itu Yang kita mencari ini Bahwa dipopuler atau tidak Bukan Ini biasa orang Sulit Menemukan Ada sebut Presisi Ketepatan Di jurnalistik juga ada Jurnalisme presisi Ketepatan Jadi sama-sama kita bahas Buas Tapi yang satu Bahas popularitasnya Yang satu Pesan dakwah Ini terlihat Jadi kita harus konsisten Fokusnya ini Analisis pesan dakwah Bukan Bagaimana Buas populer Banyak penggemarnya Bukan Kemudian Ada deskripsi fokus Jadi ini kita melihat Sahih Huzul ini Huzul ditambah Sedikit penjelasan Kemudian Deskripsi fokus Apa yang sebuah Deskripsi fokus Pak Kata kunci Dalam Dibudul Dan Bukan Sama-sama Apa kata kuncinya Di sini Pak Ya Pesan dakwah Orang lain Apa yang masuk Pesan dakwah Online Kalau kita mau Kesisikan pesan dakwah Bode Online nya Nanti Kemudian Video sosial Dibudul Apa lagi Meningkatkan ketakwah Apalagi Makassar Kalau ada di sini Kita pakai teori Misalnya Analisis Denotasi Analisis Pesan konotasi Dan denotasi Dawa online Itu teori Itu teori Kita jadikan Jujur Kalau ini Belum di teori Yang kita jadikan Jujur Tapi kalau sudah Kita bilang Analisis Pesan denotasi Dan konotasi Dawa online Itu Sudah teori Dan itu ada teorinya Di mana Dikul Lampas Ya Itu ada teorinya Jadi Kalau Semakin Sempit Satu judul Ya Maka Semakin Kita punya Nilai penelitian Semakin Kecil Dan Biasanya Satu penelitian Yang semakin Kecil itu Adalah penelitian Teori Jadi Penelitian Kalau masih begini Masih umum Tapi Kalau sudah Mengarah Pada penelitian Teori Sudah Semakin Fokus Ya Jadi Satu penelitian Itu Semakin Fokus Kalau Betul Itu Sudah Mengarah Pada penelitian Teori Satu teori Nanti Saya Jelaskan Bagaimana Struktur Teori Ini Yang kita Jelaskan Dulu Kemudian Masalah Ya Masalah Memusat Masalah Ya Kalau S2 Atau S1 S1 S2 S2 S3 S3 Masalah Atau Rumusan Masalah Kita Tidak Boleh Lepas Dari Judul Fokus Kata Misalnya Masalahnya Misalnya Bagaimana Pesan Dakwa Di Media Mesos Youtube Yang Kedua Bagaimana Apalagi Pengaruh Ya Boleh Pengaruh Tapi ini Analisis Kesat Nah Kalau kita Mau Mengingkatkan Ketakuan Disini Boleh Pengaruh Ya Nanti Pengaruhnya Di Terakhir Mungkin Disini Bagaimana Pemahaman Ya Pemahaman Atau Tandapan Atau Penerimaan Ya Bagaimana Penerimaan Masyarakat Masyarakat Terhadap Dakwa Kuas Dan Ketiga Ini Penerimaan Bagaimana Perilaku Atau Respon Penerimaan Sama Respon Itu Bagaimana Jadi Masalah Rumusan Masalah Tidak Lepas Dari Judul Latar Fokus Semua Sama Sama Dia Satu Nafas Tidak Boleh Disini Bagaimana Tingkat Popularitas Uas Ketua Makas Oh Lagi Lagi Dari Judul Ya Bagaimana Kita Bagaimana Tingkat Popularitas Kenapa Kenapa Yang Dibayu Sini Dari Sisi Pesat Nah Ini Rumusan Masalah Kemudian Teori Nah Ini Teori Yang Penting Dalam Penelitian S3 Ya Saya Mengajurkan Kita Menggunakan Minimal Dua Atau Tiga Teori Minimal Dua Sebaiknya Tiga Teori Kalau Tiga Rumusan Masalah Jadi Rumusan Masalah Satu Kita Pakai Teori Analisis Seniotik Prolambar Yang Kedua Kita Pakai Teori Resepsi Square Hall Yang Ketiga Kita Pakai Teori Stimulus Respon Pakai Teori UND Misalnya Berarti Tiga Teori Ini Pak Tiga Teori Oke Ini Ternatif Satu Atau Rumusan Masalah Kita Ambil Dari Teori Misalnya Menurut Teori Prolambar Analisis Seni Itu Ada Tiga Ada Magna Denotasi Ada Magna Konotasi Dan Ada Mitos Satu Teori Bisa Dijadikan Tiga Rumusan Masalah Bagaimana Magna Denotasi Pesan-pesan Gak Berhas Bagaimana Konotasi Pesan Gak Konotasi Berhas Bagaimana Mikos Pesan-pesan Takopas Boleh Itu satu Teori Tapi Tiga Inilah yang Disebut Dengan Indikator Konsentrasan Atau indikator Saya tanya tadi Apa konsentrasannya Atau indikatornya Harus sampai Kesini Karena Kalau cuma konsent Tidak ada Indikatornya Tidak akan Bisa menjadi Instrumen Penelitian Tidak ada Tadi Bagaimana Menjadikan Teori Sebagai Instrumen Ini Jadi Sini Tempatnya Jadi Kita Pilih-pilih Teori Juga Bukan Asal Teori Itu Bagus Langsung Kita Pakai Jangan Sapi Cuma Konsep Kalau Cuma Konsep Itu Nanti Kita Tempatkan Di Grand Teori Bukan Konfresional Teori Oke Ini Sejelahkan Struktur Teori Jadi Berarti Ini Ada Tiga Teori Teori Oke Pak Ini kan Teorinya A Berarti Ini Tanya A Semua Ini Ini Nomor Tiga Apa Tiga Resepsi Bagaimana Resepsi Penerimaan Bagaimana Resepsi Bagaimana Resepsi Halaya Terhadap Daulah Lain Buas Resepsi 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 Penerimaan Resepsi Halaya Eh Sorry Sorry Bukan Nomor Tiga Ini Bagaimana Respon Respon Ya Bagaimana Resepsi Berarti Berlaku Ya Yang kedua Bagaimana Bagaimana Ya Rolah Yang kedua Teori Resepsi Storhal Storhal Rolah Storhal Rolah Bats Storhal Storhal Teori Analisi Tadi Pesan Ini Kisah Analisis pesanan Resepsi Ini Teori Haya Karena pertanyaan ZB, perlindungan hal lain terhadap pesan Yang ketiga bagaimana? Respon Respon Kalau respon itu banyak Salah satunya itu WND Usage and gratification Bagaimana penonton mencari saat informasi sesuatu yang kebutuhannya Yang kedua dia respon Yang kedua dia resepsi Karena yang ditanya sendiri bagaimana pun dari mana atau resepsi Jadi otomatis kita pakai dulu resepsi Tiga bagaimana respon otomatis kita pakai dulu respon Yang banyak salah juga Di sini bagaimana pesan Kemudian dia pakai tulis hal lain Oh enggak bisa Kalau pertanyaannya bagaimana pesan otomatis kita pakai tulis pesan Analisis pesan Oke Kalau pertanyaan menerima penerimaan otomatis kita pakai teori penerimaan Ini yang sederhana tadi Kalau A ini masalahnya maka teorinya juga harus A Oke Yang banyak terjadi misalnya model Model komunikasi Kemudian Kemudian Di teori ini dia pakai jenjang komunikasi Oh itu tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Terus di sini pakai teori model Enam Pak Berarti teori muncul Jaringan pesan Sebenarnya begitu Pak Sebenarnya begitu Sebenarnya begitu Makanya kalau kita mau bikin rumusan pesan Itu kita mesti teori dulu Karena kapan Bapak mencari teori, kapan Bapak mencari rumusan masyarakat dari teori, Bapak harus ditandai di belakang Sepertanya kemudian, dirumusan masyarakat, kalau dia kuantitatif, maka teori ini patutnya tadi Nah, kuantitatif itu bukan teori, itu pendekatan, pendekatan, pendekatan kita adalah pendekatan kualitatif Makanya rumusan masyarakatnya ada rumusan masyarakat, kualitatif Maka teori yang menulis itu nanti, 1, 2, 3, maka rumusan masyarakat, pendekatannya teori kualitatif Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mengetahui teori-teori kualitatif, ini teori-teori kualitatif Memang ada ya, ada juga Sebenarnya ada pertanyaan seperti itu Sebenarnya kualitatif, kualitatif itu metode Karena teori nanti itu kita jabatkan jadi variable, kalau penderitaan kualitatif Kalau penderitaan kualitatif, ini nanti menjadi variable, menjadi indikator, menjadi variable Kalau penderitaan kualitatif, ini kan penderitaan kualitatif ini Kualitatif? Ini kualitatif ini pak, karena pertanyaannya bagaimana, bagaimana, bagaimana Ini model penderitaan kualitatif ini, kualitatif Dia pakai presenter ini? Ya, dia pakai interview, bukan questionnaire Ya Saya selanjutnya belum jelaskan pendekatan, nanti Struktur dulu, struktur Tapi contoh struktur, ini contoh struktur kualitatif Ya Nah Tapi kalau ini kelihatan kualitatif Kalau ini tadi ini, pakai teori penuhnya ke dalam Kualitatif kan bisa teori berbeda dengan di lapangan Beda apanya Kita yang pakai teori itu, tapi ternyata di lapangan Makanya kita tidak pakai teori ini, kita memakai teori Teori yang baru di lapangan Oh ini ada tanya, ini ada tanya Ya Maksudnya, data yang kita ambil itu harus sesuai dengan teorinya Apapun hasilnya Tapi hasilnya nanti tidak mesti harus A Karena dia sempatnya temuan Iya, karena dia sempatnya temuan Karena sempatnya begini Teori kualitatif, kualitatif Tidak boleh tidak memakai teori untuk pakai ini Ketiga penuh negara kita Kalau kualitatif, boleh tidak memakai teori Nanti di lapangan baru kita Mereka ada betul-betul Teori, itu salah satu lagi betul saya Ya memang Tapi Tidak ada lagi penelitian sekarang yang tidak pakai teori Tidak ada lagi Kalau bukan teori umum Teori operasional Atau teori dalam pola-pola keilmuan keadaan kita Itu menyambung Jadi dibilang Nol teori Kemudian kita langsung penelitian Langsung kita dapat A Di sini nol, saya tidak percaya Tidak ada lagi Kalau kita mau uji Ambil anak SD Ambil orang yang tidak ada sejati ilmu Sama kaibat, turun penelitian Bisa tidak ada Misalnya meneliti kedokteran Meneliti tak bisa Iya Tidak sepenuhnya ilmu dasar Ilmu umum Karena untuk menentukan data Itu harus pakai teori Tidak harus pakai ilmu Kalau Bapak katakan Tidak perlu kita pakai teori Untuk mencari data Nanti Bapak Amin Ada sembarang Bukan data yang berkaitan dengan masalah Bukan data yang berkaitan dengan fokus Nah untuk tahu Apakah data yang kita ambil sesuai dengan Masalah atau fokus Itulah fungsinya teori Bagaimana Bapak tahu Bapak data yang saya ambil Bisa dicocok atau belum Kalau tidak ada Lantasannya Nah misalnya nih semua Misalnya semua penelitian analisis pesan dakwah Apa yang harus kita kelihatan Apa yang harus kita ambil Nah untuk tahu apa yang Data apa yang harus kita ambil Lihat teori Nah kalau menurut teori ini Maka saya harus ambil Data di notasinya Konotasinya Mungkin data perbarnya Non perbarnya Simbol simbol perbar Simbol simbol Non perbarnya Itu yang saya ambil Tapi itu dari teori Iya Berarti tidak ada perubahan Pernikmanya Cuma bedanya Kalau kualitatif Teori itu kita kantongi Faham Kita kantongi Dalam artian Kita bukan pada waktu diperlukan Dan tidak ada kewajiban Hasil penelitian Itu sesuai teori yang kita pakai Tapi tidak mungkin kita Pergi penelitian Tanpa teori sama sekali Tidak mungkin Ya Curit penelitian sebenarnya Kalau dikatakan Anda yang bisa penelitian tanpa teori Suruh Miana SD pergi penelitian Ya Kasim yang menggunakan Pilih kedua Ambil data Analisis kodataan ini Ya Untuk ambil data Untuk ambil data sahaja Pak ini seluruh Ini tiba Jadi tidak Gampang ini ambil data Ini pakai teori Pak Makanya ini Kenapa seguntun dari awal Supaya kita Jangan sambil ambil data Kalau dikatakan Salah ambil data Risikonya Pak Penelitian ulang Ini kayaknya yang Mas Pandur ini mungkin Yang penelitian-penelitian yang satu ini Yang penelitian yang satu Yang penelitian yang satu Mas Pandur ini kayak Seperti tadi Yang kita masuk Itu teori ini Sebenarnya tidak nampak Tapi ada dikantong Ada dikantong? Ya jangan-jangan Tidak ada teori Tapi tidak nampak di situ Coba Pak Coba lihat struktur proposal Pak Apa struktur proposal Pak Bag satu Pertahuluan Itu isinya Bag dua Apa isinya Pak? Ke teori Ke teori Berarti kan Metodologi Tidak ada penelitian Bisa dengan teori Nah Untuk penelitian mahasiswa Jadi kita bedakan Antara penelitian mahasiswa Dan penelitian ilmuwan Untuk penelitian mahasiswa Wajib ada teori Karena di proposal Ada teori Tinjuan teori Itu sudah tidak bisa lagi Di Perdebatkan Pastinya ada tinjuan teori Karena di proposal Ada Tinjuan teori Di struktur Disentasi Tesis Atau skripsi Ada tinjuan teori Di bab dua Oke Nah Untuk penelitian ilmuwan Memang keadaan ilmuwan itu Tidak lain seperti kita ini Ini kan sebenarnya penelitian mahasiswa ini Untuk penelitian ilmuwan Ilmuwan tidak lain seperti ini Inilah Inilah tanya dikirai Tidak lagi Mereka itu Meneliti Bisa saja Melakukan penelitian berdasarkan Apa yang sudah di temukan dulu Dulu Itu Kemudian melakukan penelitian Dan menemukan Hasil-hasil baru Bisa saja Tapi Ketika dia melakukan penelitian baru itu Teori-teori lama Dan konsep-konsep Keahgian itu Tetap dia pakai pak Tetap dia pakai Ya Jadi memang dulu itu Ada yang Mengetahkan seperti itu Tapi menurut dulu Guru besar saya juga itu Waktu kita kuliah Tidak ada lagi Penelitian sekarang yang Tidak berdasarkan Berlandaskan teori Tidak ada Pertama teori sudah banyak sekali Yang kedua Teori memang itu Banyak fungsinya Ya Saya disebut Kali botonologi Itu di bab 1 Di gambar di bab 1 Kalau kajian bab 2 Bukan kajian teori Kajian pustaka Ya pustaka Pustaka itu Kajian pustaka itu Kajian pustaka itu Kajian pustaka bab 2 Kajian pustaka bab 2 Kajian pustaka bab 3 Kajian pustaka bab 2 Kajian pustaka bab 2 Di bagian pendahuluan Itu ada Tinjauan pustaka Isinya itu Kita merangkum Tiga hasil penelitian Bukan teori Hasil penelitian Yang mirip dengan Terkait dengan penelitian Kita untuk menemukan Celah perbedaan Dan persenangan Penelitian kita Tinjauan pustaka Tinjauan pustaka Tinjauan pustaka Nah Untuk tinjauan teori Betul-betul Mulai disini Diskusi teori Ya Nanti sebetul teori Saya jelaskan Dengan kerangkat teori Sama ya Kerangkat teori Kerangkat teori Kerangkat teori Beda-beda Beda Nanti saya jelaskan Sahabat 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 ini dulu pak Ini dulu pak Kalau ini tidak selesai Bapak salah pak Ini harus Apa yang saya kesimpulannya Ini harus saya jelaskan dulu Mungkin Bapak sudah tahu Ibu sudah tahu Tapi ini Coba kita Bisa menuruskan dulu Ini kita punya pemahaman dulu Ya Saya berat disini pak Nur musuh masalah Bahwa Kenapa tahu Bahwa Nur musuh masalah Bisa Kalau Nur musuh masalah Bisa juga teori Bisa 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 Menerapkan teori Antara kuantitat yang kualitatif Disitu Bisa 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 Karena kan kalau konditatif aripotesis, konditatif aripotesis, kalau konditatif aripotesis, kalau konditatif aripotesis. Tidak ada lagi yang lebih? Kalau konditatif aripotesis ya. Ada acara yang sebenar? Kalau konditatif tidak. Iya kalau konditatif, kalau konditatif tidak boleh uji. Dari-ari boleh uji. Sementar, sebentar, satu tas yang dulu ini Pak. Jadi kelinian ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Yang penting di situ, bahwa kalau kita mengkanya misalnya pertanyaan ini mengenai bagaimana pesan, maka otomatis kita pakai teori analisis pesan. Kalau di sini pertanyaannya bagaimana penerimaan, maka otomatis di sini penerimaan. Begitu saja, kalau di sini bagaimana respon, otomatis kita pilih respon. Oke, di sini, di sini. Jangan kuncinya di situ. Karena banyak itu di sini analisis pesan. Kembali tulisan layak, itu salah. Ya, oke. Nah, pengambilan data. Pengambilan data Pak. Data apa yang kita mengambil? Kalau teorinya A, datanya harus A. Dalam artian bagaimana? Misalnya, teori analisis ini menyebut ada denotasi, konotasi, ada mitos. Maka otomatis data yang kita ambil harus berdasarkan itu. Apa data denotasinya? Apa data konotasinya? Apa data mitosnya? Oke. Jadi jangan lagi kita ambil data di luar tuntunan teori. Terus Pak, masih ada lagi data lain? Oke. Kita ambil lagi data lain-lain. Kenapa kita ambil? Tapi data utamanya yang kita mau ambil ini. Satu dari tiga, ditambah data lain. Waktu itu data primernya, biarlah data sekundernya. Apa ya? Tadi itu juga data primernya dan data sekunder. Akhirnya pakai istilah. Itu apa yang dua ini? Data sekunder dengan data primernya. Primer itu namanya di musuh masyarakat. Sekundernya di teman-teman. Ya boleh. Ya boleh. Yang jelas ini data pokoklah, jangan data penghukum. Ya. Karena kalau istilah sekunder sama primernya, ada tahu melalui pengertiannya. Ya. Ini yang saya maksud tadi, data hapsosi teori. Kemudian ini kita melisis Pak. Ini kita melisis. Berdasarkan teori ini. Oh, ternyata ini kita melihat data. Oh, ternyata bukan cuma dinyatasi. Ada data lain. Ya. Jadi kita melisis dari ini. Sehingga muncul kesimpulan bahwa ternyata yang kita dapatkan A1, A2 dan A1. Apakah mungkin kita dapat kesimpulan B? Tentu saja kalau misalnya kita menggunakan teori ini, maka kesimpulan itu harus selaras dengan teori ini. Ya. Kecuali nanti kalau kita sudah memberikan satu alternatif. Ya. Ya menjadi teman kita. Di sini saja bisa muncul B sebagai hasil temuan. Hasil temuan. Ya. 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 Tentu bukan B murni. Mungkin yang kita temukan di sini. A, B. Karena masih ada rasa-rasa A-nya. Oke Pak. Nah yang mana di sini? Ini dulu. Nanti kita masuk ke pendekatan. Di kesimpulan. Di kesimpulan. Di kesimpulan itulah. Ini gambaran saya Pak. Saya sudah selesai ya. Ya. Ketika rumusnya masalahnya tiga. Maka kita tidak boleh kesimpulan. Waduh punya kesimpulan juga. Ya memang. Kesimpulan rumahnya tiga. Oke. Ya. Saya berbicara sama. Ya. Sekarang kalau teorinya memakai. Tiga teori rumusnya masalah ini. Tiga teori yang berbeda. Ya. Bagaimana pemain dalam satu kesimpulan itu. Karena tiga teori. Tiga. Tiga hasil. Tiga hasil temuan. Tiga temuan. Tiga. Teori dipakai ini untuk membawa kesimpulan itu. Satu dan tiga. Gimana mengelaborasi itu. Ya. Itu jawabannya nanti kita membuat model. Ya. Nanti saya juga akan bewancar membuat model. Tiga. 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 Mereka kita membuat model. Mana kita duluan. Mau membuat pendekatan dulu atau belajar bikin model. Ini sudah berpiasa di nyobo yang A, B, judul berangkat fokus masalah, teori, data, analisis, kesimpulan. Masalah begini juga. Cuma dijelak di Inggris tadi, yang dikatapnya tadi, untuk menentukan bahwa dikatapnya di notasi, kolotasi, di audit, bos. Ini tidak ada teori, ini tidak ada. Ini kan menurut gue, kalau kita bisa memakai teori, lain lagi dikatapnya. Bukan lagi dikatapnya, bukan lagi dikatapnya muncul. Bukan lagi dikatapnya muncul. Bukan lagi dikatapnya muncul. Ya seori itu bisa memakai empat. Ada signifier, ada namanya peroleh, ada lagi namanya pradigmatic syntagmatik. Lain lagi dia, dikatapnya, lain lagi. Tapi kalau itu sebenarnya kalau tidak ada teori kuantitatif dengan teori kualitatif, itu bagaimana? Sebentar, kita diskusikan teori kuantitatif dan kualitatif yang mana maksudnya. Ya, memang ada yang menganggap teori itu sebenarnya kuantitatif dan kualitatif itu prosesnya sebenarnya. Ya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Api itu kuantitatif dan api itu kualitatif. Oke, kita masuk pendekatan sekarang ya. Pendekatan. Bagaimana Bu? Mulai dari judul sampai kesimpulan. Oke. Harusnya bikin tiga juta. Gampang loh. Makanya saya herat kalau orang yang menariki itu bedo-bedo. Ini pokoknya apa? Ini yang disebutkan. Kenapa? Pokok. Lulus. Berusia di sini ya. Jadi intinya di situ adalah teori yang kita pakai, kita pakai untuk menganalisis. Iya. Iya. Jadi teori apapun. Dan itu kita masuk ke justas ya. Kita ucap apapun itu teori yang kita pakai sesuai yang ada di lepang. Iya. Itu bagaimana? Itu apapun ditatif. Ya, kita katakan apapun ditatif. Ya. Ya saya berikutnya, bapak pakai berkesis. Kau bapak pakai di buddha semu, teori itu kebapun lepang, makanya menguji. Pengertian menguji itu nanti kita bahas Pengertian menguji itu Menguji juga ini Kalau penguji dalam konditatif itu juga lain Itu memang Kita menyandingkan itu Mari abad Kalau ini kita hanya memelihat Apakah Teori yang disebut Ini secara teori Ternyata Masih ada juga yang lain Misalnya tiba-tiba bakat temukan Oh ternyata bukan Cuma makna sebenarnya Makna kiasan Dan keyakinan Ternyata masyarakat juga Misalnya memiliki Satu perlakuan tentu Itu bisa pak Jadi nanti teori ini Alternatifnya kita tambah lagi Kita tambah Itu lah temuan Itu lah temuan Ini dulu pak Ini dulu struktur pak Yang kita tentaskan Ternyata masyarakat Sekarang itu lesanya bapak Ternyata masyarakat 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 Terima kasih.